Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube Untuk membuat tulisan dengan efek mesin ketik seperti ini sangatlah mudah Teman-teman bisa menggunakan aplikasi KineMaster untuk membuatnya Nah tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel saya ini ya Langkah pertama seperti biasa kita membuat proyek baru dengan cara klik icon plus yang ada di tengah ini Kemudian untuk ukuran videonya kita pilih yang 16 berbanding 9 saja Oke disini kita pilih media Kemudian cari video yang sudah teman-teman siapkan untuk membuat efek ketikannya Nah disini saya menggunakan warna latar saja ya teman-teman Saya pilih yang warna hitam Kalau sudah Nah oke karena saya pakai latar Jadi saya perpanjang dulu ya untuk durasi latarnya Nah selanjutnya kita klik lapisan Kemudian kita pilih yang teks Selanjutnya kita ketikan tulisannya Kalau sudah lalu klik pilih Kemudian kita aktur untuk posisi tulisannya seperti ini Ya Nah di bagian tool sebelah kanan ini kita pilih animasi masuk Klik saja Selanjutnya kita geser ke bawah Disini kita pilih saja yang usap ke kanan Kemudian untuk kecepatannya kita tentukan Disini saya gunakan angka 3 ya Selanjutnya kita tambahkan lagi tulisan Tapi sebelum itu kita jalankan dulu videonya Dan stop Di ketika selesai pengetikan Oke stop disini Nah kemudian masukkan lagi tulisan berikutnya Dengan cara seperti tadi Kemudian kita ketikan tulisan yang akan dimasukkan Oke Lalu klik pilih Oke kita atur lagi untuk posisi tulisannya teman-teman Dan untuk ukuran dan font dari tulisan ini Kalian bisa tentukan sendiri ya Karena disini hanya contoh saja Selanjutnya kita gunakan tulis sama seperti tadi teman-teman Untuk membuat animasinya Kita menggunakan yang usap ke kanan Dan untuk kecepatannya Seperti tadi saya gunakan angka 3 Kemudian jantan Nah sekarang untuk tulisan yang pertama Kita tarik Dan samakan dengan tulisan yang kedua Seperti ini Sehingga nanti kedua tulisannya sama-sama berhenti di waktu yang sama Mari kita jalankan dulu videonya Oke teman-teman Untuk latar atau video yang di atas Kita potong terlebih dahulu Sekarang kita klik latar atau videonya teman-teman Kemudian di tulis sebelah kanan Kita klik saja ikon gunting ini Lalu kita pilih pangkas ke kanan Untuk membuang sisa videonya yang tidak terpakai tadi ya teman-teman Nah sekarang untuk tahap akhir Kita masukkan suara untuk mesin tiknya Caranya kita geser dulu untuk videonya ke awal ya teman-teman Seperti ini Kemudian kita pilih audio Kemudian kita cari suara efek mesin tiknya Teman-teman bisa download efek suaranya Dan untuk link downloadnya sudah ada di deskripsi video ini Nah selanjutnya kita pilih sound efek mesin tiknya ya teman-teman Lalu klik plus untuk menambahkannya Lalu centang Oke Sekarang kita jalankan dulu videonya Nah mantap Dan kemudian selanjutnya kita buang dulu efek suara yang tidak terpakai ya teman-teman Nah caranya kita geser dulu untuk videonya di bagian akhir ketikan atau tulisan Nah disinilah ya akhir ketikannya Selanjutnya kita klik pada efek suaranya Nah kemudian di bagian tulis sebelah kanan Kita cari saja ke bawah Ikon gunting Klik Lalu kita pilih pangkas ke kanan untuk membuang sisa suara efek yang tidak terpakai Kemudian centang Lalu sekarang kita jalankan dulu videonya Nah selanjutnya kita simpan videonya dengan klik ikon ini di bagian kiri Oke Lalu tentukan resolusi video dan frame rate atau laju bingkainya Nah kemudian kita pilih export Oke sudah selesai Dan inilah hasil video dari teman-teman dengan menggunakan efek tulisan mesintiknya Gimana sangatlah mudah bukan dalam pembuatannya Oke mungkin sampai disini dulu tutorial dari saya Selanjutnya jangan lupa teman-teman untuk like dan komentarnya ya sobat Share apabila video saya bermanfaat bagi teman-teman Dan yang lainnya Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai selesai Oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax